Rocky Gerung Oke Saya bukan prof Bukan prof Bukan, bukan profesor Bukan tidak bisa Tapi tidak perlu Yang saya perlu adalah Logik Legal reasoning itu yang kita perlu hari ini Tadi diucapkan beberapa istilah Soal Original intent dari Produk DPR ini Seolah-olah Original intent itu Menjamin keutuhan Koherensi logis dari undang-undang itu Sebetulnya Original intent itu baru bisa Dilihat koherensinya Di ujung Undang-undang Bukan di awal Jadi kalau misalnya Ujung dari undang-undang itu Menimbulkan semacam Kegaduhan di publik Artinya ada yang Tidak logis di dalam legal reasoning Tentu ada Escape-nya Yaitu bawa ke Mahkamah Konstitusi Tetapi Dengan cara itu Ditambahkan lagi Ilogic Dari Proses pembuatannya Kenapa? Sebab DPR itu Diminta untuk Menghasilkan Produk yang betul-betul Koheren Masuk akal Berguna Jangka panjang Jadi kalau diminta di Judicial review Itu artinya Produk DPR itu KW12 Gak ada mutunya Tentu Anda bisa katakan Itu prosedur hukum Iya Disediakan prosedur hukum itu Kalau gak puas Silahkan ke JR Tetapi etikanya Kalau saya bikin undang-undang Saya ingin supaya Tidak di review Di JR Di maka konstitusi Kan logikanya begitu Jadi Kalau logika undang-undang itu Bolong Dan akhirnya diterima Artinya ada transaksi Logistik Di situ Logikanya gak nyampe Ditambal pakai logistik Saya gak tau apa transaksi logistik Di situ Nah Yang kedua adalah Tadi saudara Masinton memulai Dengan mengucapkan Bahwa DPR itu adalah Representasi dari Perwakilan rakyat Itu kalimat yang gak ada isinya Redundan Representasi dari perwakilan rakyat Jadi representasi dari representasi DPR adalah perwakilan rakyat Dari perwakilan rakyat Representasi hanya memang perwakilan Jadi kehatian-hatian Mengucapkan kalimat Menunjukkan bahwa Ada yang Kacau di dalam Cara kita Legal reasoning Lalu berusaha diperbaiki DPR adalah Representasi dari Kedualatan rakyat Makin kacau lagi Karena kedualatan Tidak mungkin direpresentasikan Kedualatan itu bukan data Yang bisa dipindah tangankan Kedualatan itu Adalah abstraksi Dari keinginan Untuk mencegah Supaya demokrasi Tidak menjadi mayoritas Yang bisa direpresentasikan Adalah mayoritas Suara Tetapi kedualatan itu adalah Regulatif ideal Di dalam ilmu hukum Disebut Ide pengatur Yang tidak mungkin Dikuantifikasi Sebab begitu Dia dikuantifikasi Hilanglah kedualatan itu Padahal DPR Adalah delegasi rakyat Artinya Mandatnya bisa Saya tarik Bayangin Kalau Kedualatannya Saya kasih semuanya Lalu Apa dasarnya Saya mau tarik Jadi Kalau ada kritik publik Terhadap MD3 Itu dasar Filosofinya Adalah Karena Kedaulatan Tidak diserahkan Total Habis-habisan KedPR Lalu apa yang diserahkan Yang diserahkan Adalah kepentingan politik Jadi Diferensial pertama Derifat pertama Dari kerutan rakyat Adalah kepentingan politik Karena itu Dia dipertandingkan Setiap pemilu Kedaulatan Tidak dipertandingkan Dia final Dia absolut Itu Logiknya Bukti bahwa Kedaulatan itu Tidak Bisa diserahkan Pada DPR Ya kekacauan tadi Anda berkelahi Artinya Anda Sama-sama Menginginkan Kepentingan Parsial Kalau kedaulatan Tidak mungkin Diperkelahian Diperkelah Diperkelahikan Itu Poin kedua Poin ketiga Isi dari Kedaulatan itu Adalah Perintah Untuk Menyelenggarakan Keadilan Hanya itu Perintahnya Karena itu Kalau Keadilan Tidak terselenggarah Maka DPR Harus Tagih Pada pemerintah Karena yang harus Menyelenggarakan Bukan DPR Pemerintah Itulah yang disebut Sebagai Apa tadi Isilahnya Hak Dalam bahasa Inggris Namanya Watchdog Tapi kalau saya terjemahin Nanti orang marah Anjing penjaga Apa namanya Mengawasi Itu disebut DPR adalah Watchdog Watchdog terhadap siapa Ya terhadap Pemerintah Terhadap eksekutif DPR saya Utus Anggota DPR Saya utus ke Parlemen Untuk Watch Pemerintah Supaya dia Bark Supaya dia Menggonggongi Pemerintah Itu namanya Pengawasan Sekarang MD3 itu Dia menggonggongi Saya Kan ajaib kan Gue suruh Lu Gonggongin Pemerintah Malah lu Gonggongi Tuhan lu Kan itu Logikanya Dimana Jadi anda Tidak bisa Membuat peraturan Yang menggonggongi Tuhanmu Ini Saya mau ambil risiko Berseberangan Secara Habis-habisan Dengan saudara Sebab Dalil kita berdegara Dibikin kacau Karena retorikanya Diucapkan berlebih Substansinya Enggak Itu Hal yang Bagi saya Sekali Delegasi itu Diutus Dia bisa dipanggil pulang Nah sekarang Kalau dia punya Imunitas Saya gak bisa Panggil pulang Dia lagi Kan Ajaib Lebih Ajaib lagi Sekarang Presiden Punya hak Imunitas Dengan Rancangan KUHP itu Pengkhinaan DPR Punya hak Imunitas Lo saya Tuan dari Demokrasi Gak punya hak Imunitas Sebagai rakyat Gila Apa Jadi Kita Menyusun Negeri ini Dengan Argumentasi Logis Sebelum Partikel-partikel Ini Kepentingan Rakyat ini Transaksi Dengan Partai-partai lain Itu Kita singkirkan Lebih dahulu Supaya kita bersih Di dalam Melakukan Penalaran Yang lain Misalnya Sebelum saya lanjut Pak Kari Mau nanya apa Ada pertanyaan Enggak Itu ada Oke Terusin aja Jadi Kita lihat Asal-usul Dari konsep Yang disebut Sebagai Etika Parlementarian Itu yang Tidak Diajarkan Di dalam Partai Politik Sehingga Orang yang Datang ke Parlemen Datang Dengan Otak Kosong Tentang Parlementarian Etik Akibatnya Penyusunan Undang-undang Itu sekedar Didasarkan Pada Transaksi Kepentingan Pragmatik Bukan Konsep Yang basisnya Konstitusi Dulu Di abad 14-15 Yang disebut Konstitusi Itu bahkan Merupakan Hak rakyat Untuk Membunuh Eksekutif Membunuh Pemerintah Membunuh Raja Waktu kita Pindah Dari Kekuasaan Daulat Raja Ke Daulat Presiden Pindah Dari Sistem Kingdom Kerajaan Ke Sistem Republik Kita Masih Bawa Sisa-sisa Mental Kerajaan Karena itu Presiden Disebut Can do No Wrong King Can do No Wrong Masih Ada Itu yang Menyebabkan Orang merasa Presiden Harus Diprotek Iya Tapi itu Sisa-sisa Dari Sistem Kerajaan Dalam Sistem Demokrasi Gak ada Lagi Seharusnya Apalagi DPR Yang Hanya Mewakili Sebagian Dari Kepentingan Saya Saya gak Minta Dia bikin Segala Macem Di DPR Karena Itu Di Dalam Tradisi Awal Demokrasi Anggota DPR Itu Gak Dipilih Di Undi Aja Karena Etikanya Adalah Siapapun Yang Terpilih Dia Pasti Paham Kepentingan Konstituenya Jadi Undi Aja Supaya Gak Berkelah Ada Yang Merasa Malas Gue Jadi Anggota DPR Gue Suruh Teman Gue Tetangga Gue Jadi Dia Disuruh Sebetulnya Bahkan Lebih Sadis Lagi Anggota DPR Disebut Ancilus Budak Disuruh Karena Saya Malas Pergi Ke DPR Saya Suruh Orang Karena Itu Wakili Saya Salah Ngomong Gue Panggil Balik Karena Itu Gak Boleh Ada Imunitas Raja Perlatan Tuan Saya Tuannya Nah Sudah Sudara Kita Memang Lagi Berupaya Untuk Menghasilkan DPR Yang Bermutuh Kalau Disebut Transisi Demokrasi Kita Mesti Ingat Bahwa Transisi Itu Adalah Dua Gerak Gerak Keluar Dari Otoritarianisme Gerak Keluar Dari Ordu Baru Dan Gerak Masuk Kedemokrasi Itu Nah Kita Baru Pada Tahap Gerak Pertama Keluar Dari Belum Masuk Ke Karena Itu Tadi Mental Ordu Baru Masih Menyusup Carry Over Kedalam Sistem Parlemen Sekarang Jadi Sudah Sudah Kelihatannya MD3 ini Sebaiknya Dibatalkan Sebab Dia akan Dicatat Sebagai Sesuatu Yang Memalukan Dalam Peradaban Orang Akan Ketahu Nanti Ada Orang Akan Bikin Disertasi Dan Menganggap Ini Lelucon Paling Lelucon Paling Indah Yang Pernah Dibikin DPR MD3 Dasar Filosofinya Gak ada Sama Sekali Efektivitasnya Juga Gak ada Sama Ditolak Mau Judicial Review Kan Mesti Malu Kalau Saya Bikin Produk Lalu Dia Gak Sempurna Karena Ngan Amplasnya Gak Bagus Misalnya Bikin Mabel Amplasannya Gak Bagus Dibawa Ke Judicial Review MK Ketawain Tugas Lu Bikin Mabel Tapi Kok Ngan Plasnya Gak Bagus Sama Aja Undang Undang Itu Begitu Undang Undang Dibawa Ke Mahkamah Konstitusi Artinya Cacat Product Hak Saya Kira Itu Yang Mau Saya Sampaikan Dan Masih Ada Waktu Sebetulnya Bagi Kita Untuk Mengevaluasi Seluruh Value Di Dalam Cara Kita Berdemokrasi Saya Hanya Ingin Berpesan Bahwa Sekali Lagi Hak Imunitas Itu Jangan Didewakan Seharusnya Kita Mulai Cicil Untuk Menghilangkan Hak Imunitas Itu Baik Pada DPR Maupun Pada Presiden Kalau Presiden Imun DPR Imun Dua-duanya Saya Kasih Makan Ketimun Lalu Saya Dipidanakan Oleh Eksekutif Dipidanakan Oleh Yudikatif Legislatif Oleh Legislatif Nah Teman-teman Tolong Pikirkan Ini Supaya Nanti Sejarah Tidak Mencatat Bahwa Ada Kedunguan Yang Dihasilkan Oleh Reformasi Terima Kasih Asks An Terima kasih.